Oke selamat malam teman-teman, ini edisi lembur, kita lagi sembari lembur untuk melurusi kelistrikan Saber 1000 Jadi kita akan sharing lah ya, terkait komentar dari Optimus Droid, yang mahal lebih terbuka dan mau menerima masukan Jadi ini kita sharing, duduk bersama nih, duduk bersama, terkait Masalah respon dari pabrikan Kita sharing dulu ya Terkait, kita bahasnya pengalaman saya ya, ini pengalaman jujur, cerita jujur, cerita nyata Nggak saya lebih-lebih, nggak saya kurangi, nggak saya tambah-tambahi Jadi dulu, saya pertama kali bekerja di otomotif itu berkat beasiswa dari Yamaha Ingat, jadi saya dapat beasiswa dari Yamaha Engineering School namanya Yes, kalau teman-teman mungkin pernah dari alumni, yes, tahulah Dan itu saya gelombang dua, jadi ada yang pertama kali dan yang kedua, saya yang gelombang kedua di Palemba Itu banyak tuh dari Jambi, dari daerah-daerah, dari mana-mana ya Jadi mereka ada kurang lebih berapa ribu, disaring jadi 25 orang Dan singkat cerita, saya lulus, saya pendidikan, dan saya ditempatkan di pusat Nah dulu, kita sebagai mekanik pernah dapat job, recall, recall terkait produk Yamaha Ini jujuran aja, karena ini semua ditonton oleh masyarakat Yamaha melakukan silent recall Ingat, recall silent Dan saya ada di dalamnya Nah ketika itu, ada problem, tidak salah di motor Matic Yamaha ya Saya lupa di Xeon atau di motor Matic Mio-nya Tapi kalau tidak salah Xeon ya Xeon, jadi saya sama SA saya Dituju untuk pergi ke gudang Di Palemba itu ada gudang Yamaha Karena main di darahnya tamrin Jadi di Soekarnata itu kita Dengan mekanik-mekanik lain Diganti, eh bergantian Untuk mencari unit yang sudah disiapkan oleh Yamaha Jadi itu motor baru yang dimana belum diproduksi atau didistribusikan ke konsumen Masih di gudang Dan kita melakukan pengecekan by nomor rangka yang dikiri Identifikasi bermasalah oleh Yamaha Bayangkan, Yamaha sebelum motor itu dijual Sebelum dijual nih, sebelum dijual Yamaha sebenarnya mengetahui bahwa ada sedikit kecacatan pada magnet Itu kan plus dulu Dan itu sampai sekarang gak sih? Masih saya yakin masih sampai sekarang gak sih? Jadi Motor itu Dijual Oke lah Yang dijual nanti dipanggil sama konsumen Eh sama Yamaha Untuk datang ke dealer atau ke showroom Itu diarahkan ke bengkel Untuk dilakukan pengecekan Sesuai dengan nomor rangkanya Jadi gini Motor itu belum dijual Yamaha sudah lakukan sederical Dan sudah disiapin magnet penggantinya Dan cara pengecekannya pun Kami ditraining untuk Bener-bener mengecek secara benar Bukan sesuai dengan nomor rangka doang gitu Nomor rangka, oh ini nomor rangka ganti Bukan Jadi mereka yang menyiapin cairan Dulu kayak dari Lupa saya Dari tlaktit Cairan busa foam Yang dimana itu nanti disemprotin ke magnet So Nanti dicari tuh Retakannya dimana Nanti ada Kalau dia retak Dia akan keluar kayak warna garis Ungu kalau gak salah Ungu Ungu atau biru gitu lupa Dan kalau misalnya letak Itu langsung namanya Kita ganti dengan yang baru Dan Yamaha sudah menyiapin Part yang berbahasalahnya Amazing sih Ngomong-ngomong dengan itu tuh Saya bilang amazing Terus Gak banyak Mungkin kok Eh gak banyak Banyak lah 200 atau 200-300 centunit gitu Tapi sudah disini Dan kalau pertanyaannya Bagaimana bang Kalau motor yang sudah dijual Kalau atas kebetulan dijual Ya malah mau manggil Halo selamat ini Bisa ya Bisa datang ke bengkel Untuk lakukan pengecekan Untuk motornya Kita mau ngecek Gini gini Dan Yamaha juga Treatmentnya juga Sangat 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 Bener-bener Konsumen itu merasa Walaupun dia motornya Kena dipanggil Tapi Kayak Ya Senang dengar Senang hati loh gitu Bukan Waduh Gawat di motor gue Nanti copot gak ya magnetnya Nggak Gitu Dan Apa ya Saya sudah ngelamain Dalaminya kayak gitu Jadi Hebat sih Dan Saya dari Yamaha Pindah ke Honda Karena di Honda saya Kepala bengkel Saya gak pernah Nemuin yang Ya pernah ada kasus rangka ya Rangka-rangka Karena jaman dulu Gak ada tiktok Jadi gak real Jadi ya Yang patah-patah Ya harap maklum Dan Saya keluar Nah singkat cerita Ini bahas tentang Yamaha dulu ya Saya Pernah nih Makanya sebelum Rasa rangka Saya Saya pernah buat video-video tiktok Tentang masalah CCU Yamaha Saya independen Enggak berdiri dimana-mana nih Saya Disitu Di video itu saya bilang Pokoknya gini Konsumen itu datang ke bengkel kita Posisinya motornya mati Mogo Dan ketika Mogo Saya cek CCU ini saya sabut Motornya hidup Ketika saya colok Motornya mati Gitu Jadi saya buat lah Bila ini fitur CCU gak guna Saya tanya kokur ke Masku semuanya Apakah ini dipakai Seberapa persen sih Masku pakai fitur Connected Dan disitu banyak Wujudan-wujudan ke Yamaha Terus Yang video Yang kedua itu Gak salah Gak salah Motornya Berasap Terbakar Di kabel bodinya Jadi dari CCU itu Nyamper Setiap colok Cekering Langsung terbakar Bu Warasap Saya bilang Wah ini fitur gak guna Ini Yamaha harus segera Mengubah Atau Apa ya Merevisi Sistem pada CCU nya Dan Kalian tahu gak Respon Yamaha Terhadap Saya Atau Bengkel saya Yang bisa dibilang Kita hanya Bengkel Ya Bengkel umum Di atas umum dikit Jadi Mereka datang Jadi gini Ini ya Saya kasih tau Ini beliau Yang Beliau itu dulu Guru saya Sekarang juga sudah Menjemlay Punya Posisi Lah dia Maaf Beliau Ditelepon sama Yam Ini Ditonton langsung Pak Pak Kamu kenal gak sama Anak ini Dijauhlah sama beliau Ini selitanya Sudah ngobrol Sudah bahas Tentang CCU Ya kenal pak Wah pak Tolong pak Kalian Nanti saya kirim tim Dari IM Untuk datang ke Palembang Bapak tolong Disamperin anak ini Coba bapak Ajak sharing Terkait Problem ini Problemnya Nanti kita coba dengerin Karena Kalau dibiarin Ini cukup merasakan pak Yamaha Berani Seperti itu Ingat Datanglah mereka Sama kesini Posisi Waktu itu Saya lagi Lumayan sibuk Datang Ngobrol Masalah CCU Dan Saya ceritain Lani Saya keluar Udak-udaknya Saya nih Kalau beliau Bapak Mekani Bapak Harus gini Harus gini Harus gini Harus gini Kalau buat saya Saya berani Jamin Ya nonton Ya maaf Nonton Mendilir Palemang Nonton Saya bilang Sama beliau Pak Mekani Bapak Jangan suka Gini 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 Terus CCU Bapak Tolonglah pak Revisi pak Gini 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 Karena CCU itu Dikinaki tekor Ngedrop Terus Gak guna Bagi saya Gini Terus Mereka mencatat Poin-poinnya Dan akhirnya Saya sudah Sekarang Sampai sekarang Saya gak pernah Lagi Nemuin CCU Terbakar Gak pernah Lagi Dan bahkan Masih ada yang terkonek CCU-nya Saya ngerasa Gak pernah Ada lagi Yang tekor Bahkan R15 V4 Atau R15 M R15 M Itu sudah Pake Connected Gak ada Tekor Jadi Mereka Mau mendengarkan Kita Karena kita Bengkel Punya Integritas Karena kita Juga Berbidang Di teknik Berbidang Di maintenance Klistrik Dan hal-halnya Kita Bermain Di situ Semua Kita Paham Dan kita Punya Apa ya Pengetahuan Di situ Jadi kita Merasa Berbeda banget Ketika saya Mengkritik Rangka Honda Dibilangnya Inilah Lupa kacang kulit Yamaha Gak pernah Ngom gitu Wah Kau nih Dom Kau pernah Di Yamaha Dulu kau Kau di sebiaya Siswaiin sama Yamaha Kau Kau ngomainin Cici Kau Nidak Tau diri Kau Nidak Mereka Malah Welcome Malah Senang Gitu Kayak Ya Kalau Misalnya Produk Yamaha Pak Jangan Sungkan Untuk Kredit Kita Lagi Kita Akan Membangun Produk Yang Berkualitas Dan Kita Akan Meningkatkan Integritas Kita Kepada Konsumen Dan Pelanggan Kita Di seluruh Indonesia Gitu Kata Mereka Nah Berbeda Nah Nah Jadi Bagi teman-teman Yang Punya Pengalaman Antara Yamaha Sama Honda Coba Sharing Bagaimana Respon After Sales Ketika Ada Problem Di Motor Teman-teman Komen Jujur Jangan Dibohong-bohong Jujur Sering Yuk